Selamat datang pemirsa, ke dalam acara pembacaan dari renungan kita pada hari ini. Renungan kita diambil dari buku Tuhanku Yang Ajaib, sebuah buku yang ditulis oleh Prof. David Stein. Nah, melalui buku ini kita akan melihat dan membaca bagaimana setiap peristiwa di alam dapat menunjukkan kepada kita tentang betapa luar biasanya Tuhan yang telah menciptakannya. Kita telah masuk di halaman yang ke-275 dalam judul Mengambil Gambar. Apakah Anda pernah menggunakan kamera untuk mengambil gambar? Hari ini kita akan melihat prinsip-prinsipnya dan bagaimana bisa sih kamera mengambil gambar? Kita akan mempelajarinya. Tapi sebelum kita mulai untuk membaca, kembali saya undang pemirsa untuk mengajak seluruh keluarga berkumpul bersama-sama. Ambil juga Alkitab serta buku catatan Anda. Biarlah pelajaran yang kita pelajari dapat kita ulangi kembali, dapat kita bagikan kepada sahabat-sahabat kita, dan yang paling penting dapat kita hidupkan di dalam kehidupan kita masing-masing. Ayat ini kita terdapat di dalam buku 1 Yohanes 3 ayat 2. Ambil Alkitab Anda, mari kita baca bersama-sama. Dikatakan, apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti dia, sebab kita akan melihat dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Sahabatku, dikatakan apabila Kristus menyatakan dirinya, maka kita akan menjadi sama seperti dia. Tujuan kita untuk hidup adalah untuk memiliki karakter Kristus. Sesuatu yang telah hilang di saat manusia jatuh ke dalam dosa. Kita telah kehilangan karakternya. Ini bukan hanya tentang surga. Ini tentang kehilangan karakter tersebut. Seseorang yang tadinya hanya tahu yang baik dan benar, menjadi tahu yang benar dan yang jahat melalui buah yang dimakan oleh Adam dan Hawa. Sahabatku, yang membuat mengapa manusia harus dikeluarkan dari surga, adalah karena surga tidak boleh tercemar dengan sesuatu yang jahat. Dan di saat manusia telah makan buah pengetahuan baik dan jahat, dia tahu untuk melakukan yang jahat, dia melakukan yang tidak baik, dia tidak bisa lagi berada di surga. Karena surga bukanlah menjadi tempat yang menyenangkan untuk dia. Jadi sahabatku, dalam perjalanan kehidupan kita sesungguhnya, inilah yang menjadi tujuan dan cita-cita kita. Sebuah perjalanan untuk memperbaiki karakter kita yang buruk. Sebuah perjalanan untuk mencapai kemuliaan Tuhan. Mari kita baca renungan kita. Mereka ada di mana-mana, dan begitu kecil. Kesempatan Anda di dalam piksel beberapa kali setiap hari. Kalau kita berjalan ke toko, berjalan melalui persimpangan, atau ke tempat parkir, atau pergi menghadiri suatu acara, maka kita akan menemukan diri kita terekam dalam piksel. Sebuah kamera digital yang berada di mana-mana. Sebagian besar ponsel memiliki kamera ganda. Semuanya menciptakan piksel dengan satu sentuhan tombol. Renungan kita menceritakan tentang apa yang terjadi di Amerika sana, di luar negeri. Dikatakan semuanya terekam. Karena di luar sana, di setiap pojok kota itu ada kamera yang merekam. Di setiap tempat kita mau pergi ke tempat parkir, kita melewati sebuah gang, ada kamera. Jadi dalam satu hari, kita mungkin akan menemukan diri kita di kamera. Itu kalau di luar sana. Di Indonesia belum ada teknologi seperti itu. Tapi sangat lebih menguntungkan sesungguhnya. Saya tidak bisa sebutkan ini menguntungkan atau merugikan. Menguntungkannya adalah contohnya kalau orang kecopetan, kita bisa langsung tahu kalau kita cek kameranya, oh, orangnya mukanya seperti ini. Bisa dicari, dilacak rumahnya, dan lain-lain. Tapi yang buruknya adalah, setiap kehidupan kita, setiap pergerakan kita, dikontrol oleh orang-orang yang tidak kita ketahui, yang mungkin duduk di belakang meja. Mereka bisa tahu perbuatan apa yang kita perbuat, tindakan apa yang sedang kita kerjakan. sahabatku, kita bukan membicarakan mengenai bagaimana kondisi di luar, tapi kita sedang membicarakan tentang kamera tersebut. Lalu berikutnya, telah kita baca tadi, kamera ponsel saja, dia memiliki ribuan piksel. Dan hanya dengan sekali menyentuh tombol, gambar sudah bisa langsung terekam. Cukup canggih bukan teknologinya? Dulu tidak seperti itu. Untuk bisa merekam gambar, dibutuhkan proses yang cukup lama, harus ada lemparan blitz, blitz powder, dan lain-lain. Tapi sekarang zaman sudah semakin canggih, sehingga mudah untuk mengambil gambar. Nah, setelah kita mengaktifkan kamera, maka gambar akan berfokus pada sensor silikon yang terdiri dari garis sel surya yang kecil. Lalu setiap posisi pada garis itu disebut piksel. Jadi piksel itu adalah garis-garis kecil, kotak-kotak kecil. Sel surya mengubah energi cahaya menjadi listrik sesuai dengan intensitas cahaya yang memancar pada sensor silikon itu. Dan banyaknya cahaya akan membuat lebih banyak arus yang masuk. Jadi lebih banyak arus dari sel surya akan membuat gambar menjadi lebih terang. Jadi ketika semua informasi dikumpulkan dari setiap sel-sel surya, maka kecerahan dari piksel telah ditentukan. Baru setelah itu kita bisa melihat foto hitam dan putih yang bagus. Makin banyak sel surya yang mengumpulkan informasi, dan sel piksel makin kecil. Sehingga gambar resolusinya bisa lebih besar dan lebih baik. Sahabatku, pertama-tama sebelum memasuki gambar yang berwarna seperti yang kita miliki sekarang, zaman dulu kita hanya punya gambar warna hitam putih. foto hitam putih. Di video, di televisi pun hitam putih. Kenapa? Kita telah lihat cara kerjanya sedikit tadi, karena belum ada warnanya tentunya. Sebelum kita masuk ke warna, kita akan melihat cara kerja kamera untuk mengambil gambar. Pertama-tama kita lihat tadi dibutuhkan ada yang namanya sel surya. Cahaya. Sangat masuk akal. Kalau contohnya kita berdiri di sebuah tempat yang cahayanya agak keredup, kamera lebih sulit untuk mendapatkan cahaya. sehingga hasilnya pun tidak terlalu bagus. Hasilnya akan lebih gelap. Sementara kalau banyak sel cahaya yang masuk, pikselnya dapat lebih kecil. Jadi kameranya tidak perlu memaksakan dirinya untuk mengambil cahaya yang masuk, karena sudah banyak cahaya di sana. Resolusinya bisa lebih bagus. Bisa lebih besar gambarnya. Tiga hal tersebut. Kita melihat betapa pentingnya cahaya dalam pengambilan gambar. Kita juga melihat betapa pentingnya piksel untuk bekerja. Sebelum kita lanjut untuk membaca, mari kita lihat kalau begitu. Kira-kira apa aplikasinya yang bisa kita ambil dalam kehidupan kita. Untuk mengambil satu gambar yang bagus, diperlukan cahaya yang banyak. Sehingga piksel atau diafragma dia tidak perlu membuka terlalu besar. sehingga bisa mendapatkan gambar yang lebih jelas. Pernahkah Anda pergi belajar? Belajar mungkin di sekolah. Kalau mungkin kita pergi belajar, lalu konsentrasi kita tidak berada pada pelajaran. Kita tidak akan mengerti pelajarannya. Atau mungkin jika kita pergi belajar, tapi semalaman kita begadang, kita pasti tidak akan mendapatkan pelajaran yang kita pelajari. Atau mungkin kita membaca firman Tuhan. Banyak orang yang berkali-kali telah mengulang-ulang firman Tuhan dari kejadian sampai wahyu baca ulang lagi berkali-kali. Tapi banyak yang tidak mengerti. Banyak yang seperti menggambil gambar, tidak mendapatkan gambar yang pas seperti yang Tuhan inginkan. Bayangkan, kita mungkin membaca satu kalimat tertentu, tapi tanpa cahaya yang tepat, tanpa piksel yang terbuka, kita tidak akan dapatkan gambar yang terbaik. Jika kita mempelajari firman Tuhan, yang adalah satu hal yang sangat penting untuk kita lakukan, seorang juru mudi, seorang supir, seorang masinis, seorang pilot yang mengendalai pesawat terbang, mereka tidak akan bisa membawa penumpangnya atau diri mereka sendiri ke tempat tujuan, jika mereka sebelumnya tidak mempelajari buku petunjuknya. Bisa saja tabrakan nanti, atau bahkan bisa kehilangan arah, jika mereka tidak mempelajari dengan baik petunjuknya. Bayangkan, kita bukan hanya sekedar seorang pengemudi, bukan hanya sekedar seorang masinis, kita bukan sekedar seorang pilot yang membawa kendaraan, kita sedang dalam perjalanan menuju tanah perjanjian di surga. Dan kalau kita tidak membekali diri kita dengan membaca petunjuk yang benar, kita pasti akan salah arah. Mungkin kita akan tertabrak dan mati. Sahabatku, kita melihat hari ini betapa pentingnya untuk membaca buku manualnya. Dan seperti yang saya ceritakan tadi, mungkin kita membaca buku petunjuknya, tapi tanpa kita mendapatkan cahaya yang benar, seperti mengambil gambar dalam kamera, tanpa kita membuka hati kita untuk diajar oleh Tuhan, kita pasti akan jatuh juga. Kita tidak akan mendapatkan esensi yang Tuhan ingin katakan. Mungkin kita sudah membaca Alkitab berulang-ulang, tanpa terang yang benar dari roh kudus, tanpa kita membuka hati kita untuk mau mengerti, untuk mau belajar dan tidak mengeraskan hati. Kita tidak akan mengerti. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti ini. Ada orang-orang yang membaca firman Tuhan hanya untuk mencari kesalahan. untuk membenarkan diri. Ada orang-orang yang membaca firman Tuhan hanya ingin menunjukkan bahwa kamu salah, saya benar. Dia tidak akan menemukan apa yang Tuhan inginkan agar dia lakukan. Mungkin dia temukan apa yang dia cari, tapi bukan yang Tuhan ingin agar dia kerjakan. Sahabatku, marilah kita ingat akan hal ini. Tentang betapa pentingnya kita untuk berserah kepada Tuhan. Meminta roh yang benar mengisi hati kita. Dan membuka diri kita untuk diajar oleh Tuhan. Tadi kita telah melihat sebuah pelajaran dari kamera hitam putih. Sekarang kita lihat bagaimana kamera bisa memberikan warna. Produsen dari kamera mencapai hal ini dengan menempatkan garis filter yang lebih kecil. Jadi sel surya itu filter yang cukup kecil. Ini lebih kecil lagi. Dan filternya berwarna hijau, biru, dan merah. Di depan setiap sel surya. Jadi ada sel surya dan di depannya ditaruh sel warna. Warna hijau, biru, dan merah. Melalui itu, barulah kamera yang di belakang lensanya dapat merekam gambar dengan warna. Mengukur seberapa banyak cahaya berwarna dari masing-masing tiga warna yang melalui filter tersebut. Akan dapat menentukan warna apa yang seharusnya di setiap piksel. Sebuah kamera 4 megapiksel akan melacak data 4 juta piksel dan menggabungkannya menjadi satu gambar. Bayangkan, ini mengenai kamera. dulu kamera hitam putih. Dan di saat produsen kamera mengembangkan kamera, ditaruh warna, barulah bisa di saat kita memencet tombol akan terekam gambar seperti yang kita lihat. bayangkan betapa rumitnya proses tersebut. Untuk merekam gambar yang ada warnanya saja, harus ditaruh potongan yang lebih kecil partikel warna. Merah, biru, dan hijau. Apakah Anda pernah melihat warna? Hanya dengan memandang saja kita tahu ini warna hijau. Ini warna biru. Ini warna merah. Sahabatku, mata kita jauh lebih canggih dari kamera manapun. Dalam kondisi tergelap, terkadang kamera tidak bisa menangkap apa yang ada di sekitarnya. karena gelap. Kadang harus dibutuhkan cahaya tambahan. Tapi mata kita saat tergelap sekalipun, kadang kita masih bisa melihat struktur benda walaupun gelap. Di saat ada percikan cahaya sedikit saja, kita seolah-olah bisa melihat apa yang ada. Sungguh luar biasa mata yang Tuhan ciptakan. Kalau kamera yang begitu canggih diciptakan oleh banyak orang, banyak ilmuwan ahli. Sementara mata kita yang jauh lebih canggih dari kamera saja, apakah kita hanya produk dari evolusi, dari sel yang paling terendah sampai menjadi seperti ini? atau ada tangan yang maha kuasa yang menciptakannya? Sahabatku, kalau bukan Tuhan yang menciptakan kita manusia, alangkah bodohnya kita jika kita percaya bahwa kita adalah proses evolusi dari sesuatu yang terendah menjadi seperti ini. Sementara kita percaya kalau kamera diciptakan oleh banyak puluhan ahli yang menciptakannya. Bagaimana dengan tubuh kita, mata kita ini? Satu hal yang menarik adalah kalau kita memiliki kamera, apakah kita akan gunakan sesuka kita, taruh sembarangan, atau kita akan jaga dengan hati-hati? Apalagi di saat kita tahu kamera itu adalah pemberian orang lain yang dia berikan dengan sungguh-sungguh kepada kita agar kita menjaganya. Bagaimana dengan tubuh kita kalau begitu? Mata kita jauh lebih hebat daripada kamera. Kita melihat kepada sebuah benda atau kita melihat seseorang, wajah seseorang. Lalu mungkin kita tutup mata kita dua jam kemudian terkadang kita masih ingat wajahnya. Sementara kamera, kalau kamera itu tidak ada memory card untuk menyimpan gambar, biarpun kita foto, kita pencet, tidak akan tersimpan. Sahabatku, kalau kita menjaga kamera seolah-olah itu adalah benda yang sangat-sangat berharga. Lantas bagaimana kita menjaga tubuh kita? Menjaga mata kita, menjaga mulut kita, menjaga apa yang masuk yang kita makan di dalam tubuh? Bagaimana kita menjaga tubuh kita dengan pakaian yang kita kenakan atau kita pakai sembarangan atau kita pakai baju yang kurang bahan sehingga mudah untuk masuk angin? Bagaimana kita menjaga sesuatu yang sangat berharga yang Tuhan telah berikan? Sahabatku, ini bukan tentang kefanatikan dalam makan atau kefanatikan dalam bertindak. Tapi ini tentang menghargai apa yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita. Kalau kita bertindak sesuai keinginan kita, artinya kita sedang menginjak-injak hadiah yang Tuhan telah berikan melalui tubuh kita. Bayangkan, seperti kamera digital, mata kita juga memiliki kolektor surya yang disebut batang dan kerucut yang mengkonversi cahaya menjadi elektrokimia. Setiap mata memiliki sekitar 125 juta batang yang begitu sensitif terhadap cahaya yang rendah yang bisa melaporkan sekecil sebuah foton yang tunggal. Setiap mata memiliki 6 atau 7 juta kerucut untuk mendeteksi warna. Bayangkan sementara kamera saja hanya punya 3 red, green, blue di setiap titik cahaya. mata kita punya 7 juta kerucut yang berasal dari 3 model yang berbeda. Salah satu jenis sangat baik untuk mendeteksi cahaya merah, yang lain mendeteksi yang terbaik cahaya hijau, yang lain biru. Tetapi karena bidang deteksi yang tumpang tindih, maka kita dapat membedakan jutaan warna yang berbeda-beda. kita bisa melihat mendeteksi oh ini bukan sekedar merah nih, ini merah yang sudah bercampur dengan biru atau yang lainnya. Mata kita begitu luar biasa. Sahabatku, hari ini kita telah melihat tentang cara kerja dari kamera. Bahkan di saat kalau kita menggunakan kamera, kalau ada orang yang berdiri sangat jauh, terkadang kita tidak bisa lihat dengan begitu jelas. Tapi mata kita berbeda. Dengan kita mengerucutkan mata kita, kita seolah-olah bisa melihat tulisan yang jauh dengan lebih jelas. Sahabatku, kita melihat pada hari ini mengenai Tuhan yang menciptakannya. Kalau Tuhan menciptakan alat yang begitu berharga, Tuhan juga merindu agar kita menjaganya dengan baik. Tuhan yang telah menunjukkan dirinya, sama seperti di ayat inti kita, di saat Tuhan menunjukkan dirinya, kita akan dapat menjadi serupa dengan Tuhan. Tapi sahabatku seringkali Tuhan mencoba, selalu mencoba untuk menunjukkan dirinya kepada kita. Tapi seringkali kita tidak bisa lihat. Kenapa? Mungkin seperti kamera. ada lensanya yang rusak atau ada penghalang yang menghalangi lensa untuk bisa melihat. Atau mungkin kurangnya cahaya, cahayanya redup sehingga gambarnya menjadi lebih gelap. Dalam perjalanan kerohanian kita pun sama. Tuhan Tuhan selalu berusaha untuk menunjukkan dirinya kepada kita. Menunjukkan kuasanya. Di tengah masalah problem kita, Tuhan ingin tunjukkan kuasanya agar kita bergantung kepadanya. Tapi seringkali problemnya bukan karena Tuhan tidak menunjukkan, bukan karena Tuhan tidak datang. Tapi seringkali cahaya terlalu redup. kita memiliki penghalang di hadapan kita yang menghalangi kita untuk melihat Tuhan. Sahabatku, biarlah satu kalimat ini menjadi doa kita pada hari ini. Tuhan, berapa lama lagi sampai kami bisa melihat gambar wajahmu yang terang dan penuh warna. Saya rindu untuk mempelajari setiap detail kebaikan dan kasihmu. Apakah Anda juga rindu untuk melihat Tuhan dengan karakternya yang sesungguhnya? Untuk belajar lebih dalam lagi tentang kasihnya? Jika Anda rindu, hari ini marilah kita meminta Tuhan untuk menolong kita melihat penghalang-penghalang apa yang ada di hadapan kita. Sehingga kita dapat bertindak sesuai dengan kuasa Tuhan. untuk menghilangkan penghalang tersebut. Menyingkirkan penghalang itu agar kita dapat melihat kuasa Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan rindu untuk mengubahkan kehidupan kita sesuai dengan karakternya. Sahabatku, bagikan pelajaran yang kita pelajari pada hari ini tentang cara kerja kamera. Dari cara kerja kamera hitam putih, cara kerja kamera yang berwarna dan bagaimana mata kita pun jauh lebih luar biasa daripada kamera yang ada sekarang. Marilah kita jaga tubuh kita, jaga seluruh kuasa waktu yang Tuhan berikan agar semuanya bisa kita pergunakan untuk memuliakan nama Tuhan. Sampai bertemu lagi Tuhan memberkati dan marah matah. selamat menikmati